Ya baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik para mahasiswa sekalian, selamat pagi Gelujing Enjing, Sampurasun Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat beraktifitas Sesuai dengan jadwal yang diberikan dari Prodi Itu hari ini pukul delapan Kebetulan lebih sedikit nih Alhamdulillah para mahasiswa sekalian kita dapat bertetap muka Walaupun secara virtual Dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia Kita terasa hari ini saya senang sekali bisa hadir dengan para mahasiswa sekalian Kita sudah mencapai sembilan pertemuan Sekarang ini adalah ke sepuluh pertemuan Dan pada minggu yang lalu, pada jadwal yang minggu yang lalu Kita membahas yaitu tentang hukum pidana Atau salah satu lapangan hukum positif yang ada di Indonesia Di antaranya kan hukum positif yang berlaku di Indonesia itu Adalah hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional Indonesia Hukum nasional Indonesia di antaranya adalah Yang di antaranya salah satunya adalah hukum pidana Indonesia Nah ini mohon maaf saya mau screen dulu ya Saya mau screen Mungkin para mahasiswa sekalian sudah saya sampaikan Selainnya hukum pidana juga Nanti yang berikutnya adalah hukum perdata Baik, saya mengulas sedikit pada pertemuan yang minggu lalu Saya telah menyampaikan itu arti daripada pidana Pak Teddy mungkin masih ingat ya Apa arti pidana itu Pak Teddy? Mas Teddy Iya Pak Mungkin masih ingat minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang pidana ya Pak Arti pidana itu sendiri apa kira-kira Pak? Menurut Bapak Menurut Mas Teddy ini Mungkin masih ingat? Atau masih lupa? Masih lupa Pak Gue masih lupa Gak apa-apa gitu ya Aku kayaknya agak ingat ya Pak Oke Silahkan Pidana kalau gak salah ya Pelanggaran yang dilakukan secara fisik gitu Tindakan pelanggaran yang dilakukan secara fisik gitu Iya Oke bagus ya Mungkin Sarijo Mas Sarijo Iya Pak boleh Pak Arti pidana sendiri gitu Menurut bahasa saja Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan mana yang dapat dihukum Dan apa hukumannya dan siapa yang dapat dihukum Mungkin seperti itu Pak Ya bagus ya Nah saya sudah sampaikan Ya itu juga apa namanya pemikiran yang bagus ya Dari para mahasiswa kalian ya Nah arti pidana sendiri ya Secara bahasa ya Itu adalah Nestapa Atau penderitaan Ya jadi kalau ada orang yang Istilahnya ya dipidana Nah itu berarti ya diberikan nestapa Diberikan pidana Diberikan penderitaan Ya Nah seperti misalnya orang yang di Penjara itu diberikan hukuman badan Itu diberikan penderitaan Jadi arti sendiri daripada pidana itu Ya secara harpi ya secara etomologis ya secara bahasa Adalah penderitaan atau nestapa Nah Sehingga ya Ini hukuman pidana ini Ya hukuman pidana Ya diartikan bahwa hukum-hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan Terhadap kepentingan umum ya Perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan Nah diancam suatu penderitaan Diberi pidana itu berarti diberi penderitaan Dimaksud dengan penderitaan adalah berupa rasa tidak enak atau nestapa Nah ini kan di selain sudah ada Pak ya Pernah sekalian ya Penderitaan atau nestapa Nah jadi arti sendiri daripada pidana itu adalah nestapa Tidak ada yang dipidana itu enak Tidak ada Walaupun misalnya bawa banta sendiri gitu kan Tapi tetap saja ya Yang dipidana tetap gak enak Enakan di rumah nyantai Makanya Lebih enak Tidak diberi pidana lah gitu Nah itu arti sendiri dari pidana ya Hukuman pidana merupakan hukuman Yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan Atau larangan terhadap pelanggaran mana Diancam dengan hukuman berupa siksaan badan Itu hukuman pidana Jadi berikan penderitaan Kita Langsung ke Slide berikutnya Jadi hukuman pidana Hukum pidana dibagi ke dalam Hukum pidana material dan hukum pidana formal Atau hukum pidana formal ya Ada yang menyebut dalam buku itu ada yang Material dan formal gitu ya Sama saja lah Sama istilah saja itu Hukuman pidana material adalah peraturan yang menegaskan Tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman Siapa yang dapat dihukum serta apa hukumannya Nah ini hukuman pidana material Jadi peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman Nah ini kan kalau melihat dari pengertian hukum pidana material Berarti Peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa Siapa yang dapat dihukum serta apa hukumannya Ada di dalam apa Ada di dalam Pasal-pasal dalam undang-undang Pasal-pasal dalam KUHP Disana kan bisa Contohnya kan bisa disebutkan Barang siapa Mengambil hak milik orang lain Dipidana penjara sekian Itu kan di dalamnya tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman Ini unsur-unsur apa yang dikenakan hukuman Siapa yang dapat dihukum Siapa yang dapat dihukum Berarti setiap orang Kalau setiap orang kan siapa saja Yang melakukan tindakan pencurian Serta apa hukumannya Dipidana penjara sekian tahun Nah itu bukan hukum pidana material Nah sekarang hukum pidana formil Hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan yang mengatur Bagaimana cara-cara menghukum seseorang Yang melanggar dari peraturan hukum pidana material Itu kan ada pasal-pasal yang melanggar Perbuatan apa Yang melakukan perbuatan apa Siapa yang melakukan suatu pelanggarannya Serta apa hukumannya Itu ada dalam isi daripada pasal-pasal Suatu undang-undang Atau kitab undang-undang Dan kalau hukum pidana formal adalah Yang mengatur bagaimana cara menghukumnya Cara menghukumnya seorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana material Dalam hari ini adalah Hukum pidana formal itu adalah Kira-kira apa Hukum Hukum acara Nah dalam ini kan ada Kalau hukum pidana Ada hukum acara pidana Nah itu nanti Para mahasiswa kalian harus Punya ya Hukum acara pidana Hukum acara perdata KUHP pidana Atau KUH perdata Itu wajib Wajib punya lah itu Nah selanjutnya Ini adalah asas-asas dalam hukum pidana Asas-asas dalam hukum pidana Sebelumnya Sudah saya sampaikan ya Ini ada yang disebut dengan asas legalitas Setiap mahasiswa Fakultas hukum Pasti ini Tahu asas legalitas Silahkan Para mahasiswa sekalian KKKK sodara Tingkat 2 Tingkat 3 Apa itu asas legalitas Pasti dia tahu Karena memang ini asas yang sangat Populer sekali Setiap mata kuliah pengantar hukum Indonesia Pasti asas ini disampaikan Ini asas yang Dalam Ada di dalam pasaran 1 ayat 1 KUHP Asas legalitas adalah asas yang menyatakan Bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana Kecuali atas Kekuatan Aturan pidana Dalam Perundang-undangan Yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan Ini Penjelasan Juga dari Minggu yang lalu Kita Apa namanya Dibahas lagi Karena Minggu yang lalu Saya kira Apa namanya Terpotong Waktunya sedikit Jadi kita tegaskan lagi Apa namanya Hari ini Nah ini asas legalitas ini Berdasarkan Pada adagium Nah ini harus Para mahasiswa harus Kalau Ditanya Adagium Dalam asas legalitas apa Yaitu Nulum delictum Nula venasina Prepie lega venali Ini harus hafal Nggak usah Baca Ada adagium Dari asas legalitas Nulum delictum Nula venasina Prepie lega venali Itu Tidak ada Suatu perbuatan Dapat di pidana Kecuali Atas Ada aturan Yang telah Mengaturnya Lebih dulu Nah ini Seperti dalam Pasal 1 Aistokapnya Menyebutkan Suatu peristiwa Pidana Atau perbuatan Pidana Tidak dapat Dikenai hukuman Selain Atas kekuatan Peraturan Perundangan Pidana Yang sudah ada Sebelum Peristiwa Pidana Atau Perbuatan Pidana Itu ada Selanjutnya Jadi asas ini Mempunyai Dua makna Yang pertama Untuk kepastian Hukum Bahwa undang-undang Hanya berlaku Untuk ke depan Dan tidak berlaku Surut Undang-undang itu Hanya berlaku Ke depan Dan tidak berlakunya Ke belakang Tapi Berlakunya ke depan Dari sekarang Ke depan Itu ya Ini Kalau Mahasiswa Kehususan Pidana Nah ini Sering Apa namanya Menjadi Patokan Utama Dalam Berdebat Dan sebagainya Kalau dalam Berbicara Biasanya Yang kedua Untuk kepastian Hukum Atau sumber Kepastian Tidak ada Lain dari Undang-Undang Ini Dua Makna Dari Asas Apa namanya Pasal 1 Ayat 1 KUHP Nah Ini pengecualian Terhadap pasal 1 Ayat 1 ini Ada di pasal 1 Ayat 2 Yang berbunyi Jika terjadi Perubahan Dalam Peraturan Hukum Sesudah Waktu dilakukan Perubatan itu Maka dipakailah Ketutuan yang lebih Meringankan Bagi tersangka Ini Kepengecualiannya Di pasal 1 Bahwa Apa namanya Maknanya Kepastian Hukum Bahwa Suatu Undang-Undang itu Berlaku Kedepan Tidak berlaku Surut Kecuali Nah ini Kecuali Jika terjadi Perubahan Dalam peraturan Hukum Sesudah Waktu Dilakukan Perbuatan itu Maka dipakai Ketutunya Lebih meringankan Jadi Boleh Menurut Pasal 1 ayat 2 Berlaku Surut Berarti Kebelakang Jika Undang-Undang Yang Sebelumnya Itu Lebih meringankan Dari undang-undang Yang baru Jika Terjadi Perubahan Dalam peraturan Hukum Tapi Jika terjadi Perubahan Dalam peraturan Hukum Jadi Tidak Misalnya Sudah Dibuat Suatu Peraturan Perundangan Yang baru 1 bulan 2 bulan 3 bulan Tetapi Perbuatannya Itu baru Dilakukan Misalnya 1 minggu Setelah Undang-undang Yang baru Itu dibuat Nah itu Tetap Berlakunya Undang-undang Yang baru Walaupun Itu adalah Misalnya Lebih 1 hari 2 hari Berdekat sekali Kecuali Bahwa Perbuatan Proses hukumnya Itu sedang Berjalan Dan berjalan Nah ini Boleh Menggunakan Yang Ketentuan Yang lebih Menguntungkan Yang lebih Menguntungkan Kalau misalnya Lebih Menguntungkannya Ini yang baru Ya Dengan yang baru Saja dipakai Apa namanya Undang-undangnya Nah selanjutnya Ini Keberlakuan Daripada Hukum pidana Indonesia Jadi antaranya Adalah Kita Undang-undang Hukum pidana Kita Karena hukum Pidana itu Adalah Apa namanya KUH pidana Dan Undang-undang Di luar KUH pidana Nah ini Asas Keberlakuannya Yang pertama Asas Teritorialitas Adalah Asas Yang Memperlakukan KUHP Bagi Semua orang Yang melakukan Perbuatan pidana Di dalam Bilayah Indonesia Asas ini Tampak Dalam Ketentuan Pasal 2 KUHP Jadi KUHP Ini Berlaku Bagi Orang Yang melakukan Perbuatan pidana Di dalam Wilayah Republik Indonesia Jadi Ini Tanpa Tanpa Kecuali Siapa Orangnya Yang penting Melakukan Suatu Perbuatan Pidana Itu Di wilayah Negara Indonesia Itu Keberlakuan Daripada KUHP Keberlakuan Daripada Undang-undang Pidana Yang ada Di Indonesia Yang kedua Yaitu Asas Nasional Aktif Adalah Asas Yang Membelakukan KUHP Terhadap Orang-orang Indonesia Yang melakukan Perbuatan Pidana Di luar Wilayah Republik Indonesia Asas Ini Tampak Dalam Ketentuan Pasal 3 KUHP Pasal 3 KUHP Mungkin Para Mas Sekalian Apa Namanya Kalau Pegang KUHP Enggak Para Mas Ada Pegang KUHP Enggak Ada Pak Silahkan Pak Dibaca Pasal 3 Pak Pasal 3 Pak Pak Sarijo Silahkan Dibuka Boleh Pasal 3 KUHP Ini merupakan Asas Nasional Aktif Jadi Yang Melakukan KUHP Terhadap Orang-orang Indonesia Yang Melakukan Perbuatan Pidana Di luar Wilayah Republik Indonesia Ya Itu Jadi Yang Melakukan Apa Namanya Kendaraan Air Kendaraan Air Atau Apa Namanya Kapal Udara Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Kendaraan Air Itu Kan Apa Namanya Artinya Luas Ini Kendaraan Air Artinya Kan Ini Adalah Kapal Laut Kalau Kita Langsung Terbayang Langsung Ada Dalam Pikiran Kita Dia Adalah Kapal Laut Tapi Saya Membaca Apa Namanya Ada Pendapat Perahli Yang Dimaksud Dengan Kendaraan Air Itu Banyak Bukan Hanya Bukan Hanya Kapal Laut Jadi Apa Namanya Suatu Alat Yang Memang Bisa Dipakai Di Air Itu Untuk Apa Namanya Transportasi Jadi Rakit Rakit Pun Itu Sesuatu Kendaraan Air Itu Bisa Saja Gitu Kan Jadi KUHP Ini Juga Berlaku Terhadap Orang Indonesia Yang Melakukan Perbuatan Pidana Di Luar Wilayah Indonesia Nah Tetapi Itu Adalah Pasal Ada Pasal Pasal Tertentu Di Dalam KUHP Yang Berlaku Asas Nasional Aktif Ini Jadi Tidak 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 Semua Pasal Dalam KUHP Itu Berlaku Asas Nasional Aktif Ini Tapi Hanya Pasal Pasal Tertentu Yang Memang Berlaku Asas Nasional Aktif Ini Kalau Misalnya Pencurian Pencurian Di Negara Malaysia Tentunya Ini Berlakunya Asas Teritorial Bagi Negara Setiap Negara Itu Juga Punya Asas Teritorial Tidak Misalnya Orang Indonesia Yang Melakukan Pencurian Di Malaysia Itu Bisa Dipakai KUHP Tidak Tapi Kalau Pencurian Di Malaysia Ya Udah Itu Undang Undang Malaysia Yang Pencurian Di Sana Tetapi Yang Berlaku Tentang Asas Nasional Aktif Itu Hanya Pasal Pasal Tertentu Dalam KUHP Yang Barusan Disampaikan Dalam Pasal Tidak KUHP Yang Melakukan Tentak Dalam Benaran Air Dalam Kapal Yang Ketiga Yaitu Asas Nasional Pasif Adalah Asas Yang Berlakukan KUHP Terhadap Siapapun Juga Ya Baik Warga Negara Indonesia Mungkin Warga Negara Asing Yang Melakukan Perbuatan Pidana Di Luar Wilayah Indonesia Asas Ini Tanpa Dalam Ketentuan Pasal 4 KUHP Pasal 4 KUHP Silahkan Mas Sarijo Bisa Dibaca Mas Sarijo Atau Mas Mutia Punya KUHP Ada Campuran Pak Bentar Campuran Yang Ini Loh Oh Iya Campuran Wah Hap Ada Kalau Sudah Dibaca Pasti Sudah Pasti Tahu Halaman Berapa Langsung Dibuka Ada Silahkan Angga Ketentuan Pidana Dalam Perundang Indonesia Dikerapkan Bagi Setiap Orang Yang Melakukan Di Luar Indonesia Pak Di Luar Indonesia Pasal 4 KUHP Ya Pak Nah Itu Dalam Asas Nasional Aktif Itu Dalam Pasal 4 KUHP Itu Juga Pasal Pasal Tertentu Dalam KUHP Yang Berlaku Terhadap Asas Nasional Aktif Yang Keempat Adalah Asas Universalitas Adalah Asas Yang Memberlakukan KUHP Terhadap Perbuatan Pidana Yang Terjadi Di Luar Wilayah Indonesia Yang Merubikan Kepentingan Internasional Ini Asas Tanpa Dalam Ketentuan Pasal 4 Angka 4 LHP Pak Silahkan Teddy Dibaca Pasal 4 Ayat 4 LHP Salah Satu Kejahatan Yang Tersebut Dalam Pasal Pasal 438 444 Sampai Dengan 446 Tentang Pembajakan Laut Dan Pasal 447 Tentang Penyerahan Pendaraan Air Kepada Kekuasaan Pembajakan Laut Dan Pasal 49 Tentang Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum Pasal 479 Uru I M N Dan O Tentang Kejahatan Yang Mengacam Keselamatan Penerbangan Sipil Ya Itu ya Jadi kan Ada Pasal Pasal Tentu Yang Masuk Dalam Pasal 4 Gitu Jadi Tidak Tidak Semua Pasal Dalam KUHP Itu Adalah Masuk Apa Namanya Asas Teritorial Asas Nasional Aktif Asas Nasional Pasif Asas Universalitas Tapi pasal Pasal Tertentu Yang sudah Ditentukan Dalam KUHP Itu Yang Masuk Dalam Asas Asas Ini Cuman Asas Asas Ini Merupakan Asas Asas Dalam Hukum Pidana Asas 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 Keberlakuan Keberlakuan KUHP Terutama Ini kan Kalau Pidana Itu kan Ada Apa Namanya Dari KUHP Dan Juga Dari Luar KUHP Itu Keberlakuan Dari Kitab Undang Hukum Pidana Kita Lanjutkan Tujuan Hukum Pidana Tujuan Hukum Pidana Ialah Mengatur Masyarakat Sedemikian Lupa Sehingga Hak Dan Kepentingan Masyarakat Dapat Terjamin Dengan Menjatuhkan Sanksi Kepada Orang Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Maka Ketertiban Dan Keteraturan Dalam Masyarakat Dapat Dijaga Apabila Masyarakat Tertib Dan Teratur Maka Segala Aktivitas Kehidupan Masyarakat Dapat Berjalan Dengan Aman Dan Damai Sehingga Keterteraman Dan Kehidupan Masyarakat Dapat Tersapai Jadi Tujuan Hukum Hukum Itu Mengatur Masyarakat Untuk Sehingga Hak Dan Kebenaran Masyarakat Dapat Terjamin Sanksi Yang Bersipah Siksaan Atau Penderitaan Yang Dijatukan Kepada Orang Dan Badan Kena Telah Melakukan Pelanggaran Dan Kejahatan Yang Terjadi Dalam Undang Untang Di Tujuan Hukum Ini Untuk Mengatur Untuk Mengatur Masyarakat Di Dalam Pasal Pasal Itu Kan Berisi Perintah Perintah Dan Larangan Larangan Dan Apabila Yang Melanggarnya Bagi Yang Tidak Melakukan Perintah Juga Melanggar Larangan Yaitu Adanya Sanksi Bagi Mereka Yang Melanggarnya Sehingga Diharapkan Dengan Sanksinya Itu Membuat Ada Suatu Penekanan Dan Efek Jerak Sehingga Masyarakat Apa Namanya Hak-hak Yang Itu Dapat Terjamin Itu Adalah Tujuan Daripada Hukum Pidana Saya Teringat Tentang Tujuan Hukum Ini Secara Ini Persalahnya Tujuan Hukum Salah Seorang Ahli Ada yang Mengatakan Bahwa Tujuan Hukum Itu Adalah Adanya Hukum Itu Adanya Untuk Kebahagiaan Untuk Kebahagiaan Nah Ini Saya kira Sekilas Ya Kok Untuk Kebahagiaan Kalau dari Segi Pidana Di sini Sampaikan Bahwa Tujuan Hukum Pidana Mengatur Masyarakat Sedemikian Lupa Sehingga Hak Dan Keperingan Masyarakat Dapat Terjamin Hak Dan Keperingan Masyarakat Dapat Terjamin Berarti Kalau Haknya Terjamin Kepentingan Masyarakat Terjamin Nah Itu kan Merupakan Sesuatu Kebahagiaan Kita Merasa Sekarang Tenang Kuliah Di rumah Secara Virtual Itu karena Ada Hukum Di antaranya Ada Hukum Pidana Ini Nah Selanjutnya Kalau Tadi Ada Tujuan Hukum Pidana Sudah Nah Sekarang Adalah Merupakan Sanksi Daripada Hukum Pidana Sanksi Daripada Hukum Pidana Tadi kan Disampaikan Bahwa Hukum Pidana Itu Merupakan Hukum Pidana Yang Material Ada juga Hukum Pidana Formil Hukum Pidana Material Itu Yang Yang Saya Sampaikan Tadi Secara Nyatanya Itu Merupakan Isi Daripada Pasal Pasal Dalam Suatu Undang Yang Mempunyai Sanksinya Jelas Bentuk Saksi Dalam Hukum Pidana Adalah Sebagai Mana Diatur Dalam Pasal 10 KUHP Ada pun Bentuk Saksi Sebagai Diatur Dalam Ketentuan Tersebut Yang Pertama Hukuman Pokok Dan Hukuman Tambahan Nah Ini Yang Pertama Hukuman Pokok Hukuman Mati Sering Kita Mendengar Yang Kedua Hukuman Penjara Yang Ketiga Hukuman Kurungan Yang Ke Empat Adalah Hukuman Tutupan Yang Ketiga Ada Dua Yang Kelima Adalah Hukuman Denda Ini Merupakan Hukuman Pokok Ini Yang Kedua Hukuman Tambahan Yang Termasuk Hukuman Tambahan Pencabutan Hak Tertentu Yang Kedua Perampasan Barang Barang Tertentu Yang Ketiga Adalah Pengumuman Keputusan Hakim Pengumuman Keputusan Hakim Nah Ini Merupakan Suatu Hukuman Tambahan Ini Mungkin Dalam Hukuman Tambahan Ini Pada Maswa Agak Kurang Untuk Mendengar Dalam Hukuman Tambahan Ini Tapi Ini Juga Sering Ada Sanksi Hukuman Tambahan Ini Tapi Kita Sering Mendengar Dalam Kasus Kasus Hukuman 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 Mati Hukuman Penjara Hukuman Kurungan Hukuman Tutupan Hukuman Denda Hukuman Mati Jelas Hukuman Mati Hukuman Hukuman Penjara Ini Jelas Sekali Di Para Mas Kalian Kalau Mendengar Ada Putusan Tiga Tahun Penjara Atau Satu Tahun Penjara Itu Apa Namanya Jelas Sekali Di Penjara Ada Dua Bulan Tiga Bulan Yang Ketiga Hukuman Kurungan Ini Juga Saya Kira Jelas Atau Mungkin Ada Yang Belum Tahu Bedanya Antara Hukuman Penjara Dan Hukuman Kurungan Kira Kira Saya Mulai Lempar Dulu Ke Mahasiswa Kira Kira Ada Yang Silahkan Bebas Menurut Pendapat Saudara Menurut Yang Terlintas Di pikiran Saudara Kira Karena Hukuman Penjara Misalnya Di Penjara Di Lembaga Pemasarakatan Hukuman Kurungan Juga Di Lembaga Pemasarakatan Sama Gitu Tapi Apa Yang Membedakan Hukuman Penjara Dan Hukuman Kurungan Kira-kira Apa Mungkin Ada Yang Punya Apa Namanya Argumen Silahkan Siap Mangga Mas Sarijow Kalau Hukuman Penjara Itu Di Atas Satu Tahun Kalau Hukuman Kurungan Itu Hukuman Yang Dibawah Satu Tahun Pak Hukuman Penjara Itu Di Atas Satu Tahun Hukumannya Iya Tapi Kalau Yang Hukuman Kurungan Itu Hukumannya Dibawah Satu Tahun Dibawah Satu Tahun Bagus Tapi Pak Kalau Misalnya Tindak Pidana Pencurian Ada Yang Dua Bulan Ada Tiga Bulan Ada 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 Penjara Bukan Kurungan Iya Berarti kan Sama Kalau Gitu Sama Penjara Dan Kurungan Nah Ini Apa Bedanya Yang Tambahan Silahkan Siapa Ini Tambahan Pak Kalau Hukuman Kurungan Biasanya Lakukan Di Kalau Disebutnya Mungkin Tahanan Rumah Kayak Gitu Kurungan Ya Itu Tahanan Bu Tahanan Rumah Bukan Kurungan Kalau Tahanan Kurungan Itu Di tempat Kediaman Di tempat Kediaman Ada Bu Yang Dikurung Di tempat Kediaman Bu Ya Di rumah Kalau Di rumah Kan Tahanan Kalau Itu Kan Tahanan Bukan Ada Yang Sudah Diputus Kurungan Dua Bulan Di rumah Ada Nggak Pak Mas Sari Jok Nggak Ada Ya Kalau Tahanan Kalau Kurungan Itu Kan Sudah Diputus Kalau Tahanan Misalnya Tahanan Rumah Tahanan Kota Itu kan Baru Tahanan Tahapannya Baru Tahapan Penyidikan Gitu Ataupun Misalnya Lagi Sidang Tapi Ditahannya Tahanan Rumah Nah Tadi Mas Sari Jok Sudah Betul Sudah Betul Kalau Hukuman Penjara Yaitu Minimal Satu Hari Minimal Satu Hari Maksimal Itu Seumur Hidup Maksimal Seumur Hidup Nah Itu Apa Namanya Hukuman Penjara Kalau Hukuman Kurungan Itu Minimal Satu Hari Tadi Juga Sama Hukuman Penjara Minimal Satu Hari Tapi Maksimal Satu Tahun Nah Itu Minimal Satu Hari Maksimal Satu Tahun Gak Ada Hukuman Kurungan Dua Tahun Tiga Tahun Atau Hukuman Semur Hidup Kurungan Gak Ada Itu Yang Bedakan Antara Hukuman Kurungan Dan Hukuman Penjara Atau Juga Bisa Diperpanjang Hukuman Kurungan Itu Satu Tahun Dua Bulan Satu Tahun Dua Bulan Kalau Hukuman Kurungan Dan Ini Hukuman Antara Hukuman Orang Yang Diputus Dengan Hukuman Penjara Dengan Orang Yang Diputus Dengan Hukuman Kurungan Itu Beda Perlakuannya Mungkin Di sini Ada Orang LP Yang Perlakuan Yang Diputus Hukuman Penjara Hukuman Kurungan Itu Di LP Beda Perlakuannya Perlakuannya Karena Kalau Hukuman Kurungan Itu Sebenarnya Ada pasal-pasal Tentu Ada pasal-pasal Tertentu Yang memang Masuk Dalam Delik-delik Pasal tersebut Itu Dengan Pidana Kurungan Sekian Kalau Tidak Kalau Misal Penjuriankan Dengan Tindak Penjara Maksimal Sekian Jelas Itu Di dalam Pasalnya Bunyinya Adalah Penjara Dan Kurungan Kalau Kurungan Hakim Dia tidak Boleh Misalnya Memutus Dua Tahun Memutus Tiga Tahun Tidak Boleh Karena Yang namanya Kurungan Itu Adalah Minimal Satu hari Maksimal Adalah Satu tahun Atau Satu tahun Dua bulan Bisa ditambah Kalau Di dalam Undang Salah satu Pasal Bunyinya Adalah Di Bidana Penjara Dua bulan Misalnya Atau Maksimal Satu tahun Tetapi Misalnya Hakim Memutus Dua bulan Penjara Yaitu Penjara Namanya Cuman Hakim Boleh Boleh Saja Tidak Dengan Karena Dalam Pasalnya Desebut Penjara Bukan Kurungan Dalam Pasalnya Sudara Harus Melihat Bunyi Daripada Pasal Tersebut Tentang Pidana Apa Apa Yang Di Perbuatnya Yang Masuk Dalam Unsur Pasal Tersebut Itu Badanya Antara Hukuman Penjara Dan Hukuman Kurungan Yang Ketiga Hukuman Tutupan Nah Ini Kalau Hukuman Tutupan Ini Bagi Orang Orang Yang Melakukan Kejahatan Politik Biasanya Nah Di Indonesia Ya Menurut Buku Dan Menurut Informasi Ini Sebenarnya Pernah Ada Di Era Orde Lama Tentang Hukuman Tutupan Tapi Kesininya Belum Ada Orang Yang Diputus Dengan Hukuman Tutupan Ini Jadi Untuk Orang Orang Yang Melakukan Suatu Kejahatan Politik Ini Dengan Hukuman Tutupan Hukuman Denda Denda Ini Jelas Sekali Ini Bukan Denda Kalau Denda Uang Biasanya Maksimal Minimal Sekian Maksimal Berapa Atau Setinggi Tingginya 250 Juta Atau Setinggi Itu Hukuman Denda Hukuman Tambahan Pencabutan Hak Tertentu Contohnya Seperti Misalnya Yang Korupsi Suka Ada Hukuman Tambahan Dicabut Haknya Untuk Hak Politiknya Dicabut Pencabutan Hak Tertentu Atau Perampasan Barang Barang Tertentu Perampasan Barang Barang Tertentu Yang Ketiga Dirampas Untuk Adi Musnah Dan Sebagai Itu Perampasan Barang Barang Tertentu Yang Ketiga Pengumuman Keputusan Hakim Ini Merupakan Suatu Bentuk Sanksi Dalam Hukuman Hukum Pidana Gak Ada Hukuman Lain Selain Daripada Ini Ini Ada Dalam Pasal 10 KUHP Jadi Saudara Harus Selalu Ingat Hukuman Kalau Tidak Tahu Keterlaluan Kalau Sekarang Sudah Tahu Saya Sampaikan Pasal 10 KUHP Itu Tentang Bentuk Saksi Dalam Kumpidana Pasal 1 Apalagi Pasal 1 KUHP Itu Harus Tahu Sekali Selanjutnya Mengapa Suatu Kejahatan Harus Dikenakan Hukuman Pidana Atau Mengapa Alat-alat Tenggara Memiliki Hak Untuk Mempidanakan Seorang Kenapa Suatu Kejahatan Harus Dikenakan Hukuman Pidana Mungkin Secara Ya itu Pak Harus Yang Yang Membuat Suatu Kesalahan Ya pasti Harus Ada Sanksinya Itu Betul Jawaban Itu Tapi Ada Teori Tertentu Untuk Menjawab Ini Yang Pertama Teori Absolut Atau Teori Mutlak Menurut Teori Ini Setiap Kejahatan Harus Diikuti Dengan Pidana Betul Tadi kan Kalau Seseorang Melakukan Suatu Apa Namanya Perbuatan Pidana Tentunya Harus Diikuti Dengan Pidana Setiap Orang Yang Telah Melakukan Kejahatan Harus Dipidana Jadi Alasan Untuk Mempidana Suatu Kejahatan Adalah Pembalasan Kalau Seorang Melakukan Kejahatan Harus Dibalas Tidak Usah Dibiarkan Kalau Dibiarkan Nanti Keenakan Itu Apa Namanya Apa Yang Ditangkap Dalam Makna Dari Teori Ini Oleh Kenanya Teori Absolut Ini Juga Disemukan Teori Pembalasan Absolut Ini Teori Pembalasan Bahwa Setiap Orang Yang Melakukan Suatu Kejahatan Yaitu Harus Dipidana Yang Selanjutnya Teori Relatif Kenapa Setiap Yang Melakukan Pidana Itu Harus Menurut Teori Ini Suatu Kejahatan Tidak Mutlak Harus Diikuti Dengan Suatu Pidana Kalau Ini Relatif Nisbi Namanya Bahwa Kejahatan Itu Tidak Mutlak Harus Diikuti Dengan Suatu Pidana Tidak Mutlak Harus Pidana Dalam Suatu Kejahatan Perlu Di Persoalkan Apakah Mangfaat Pemidanaan Bagi Pelaku Kejahatan Baik Bagi Masyarakat Bagi Pelaku Kejahatan Itu Sendiri Tujuan Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Agar Di Kejahatan Yang Terlalu Dilakukan Ini Tidak Terulang Lagi Jadi Menurut Teori Ini Tidak Semua Kejahatan Itu Mutlak Harus Diikuti Dengan Suatu Pidana Kalau Tadi Kan Teori Pembalasan Bahwa Yang Melakukan Suatu Kejahatan Itu Pasti Harus Terbalaskan Tapi Menurut Teori Ini Bahwa Suatu Kejahatan Tidak Mutlak Harus Diikuti Dengan Suatu Kejahatan Tapi Harus Dipikirkan Dulu Persoalannya Kejahatan Apakah Mangfaat Pembinaan Bagi Pelaku Kalau Misalnya Apa Namanya Bisa Bisa Dimusawarakan Misalnya Gitu Kan Dan Bahwa Dengan Cara Tersebut Itu Perbuatannya Juga Misalnya Kejahatan Juga Tidak Akan Terulang Lagi Dan Apa Namanya Masyarakat Juga Itu Menjadi Apa Namanya Tidak Terganggu Dan Kondusif Adanya Ketenteraman Yaitu Tidak Tidak Mutlak Harus Ikuti Dengan Suatu Pidana Nah Ini Kan Apa Namanya Sering Terjadi Juga Di Masyarakat Terjadi Masyarakat Bahwa Suatu Tindak Pidana Biasana Ini Pada Suatu Pidana Di Antaranya Kalau Saya Melihat Di Lapangan Itu Mengenai Penganiayaan Penganiayaan Ataupun Misalnya Perkelahian Nah Itu kan Suka Biasanya Di Biasanya Dimusawarahkan Di Desa Atau Dengan Tokoh Masyarakat Itu kan Merupakan Suatu Teori Teori Relatif Bahwa Tidak Kejahatan Itu Tidak Mutlak Diikuti Dengan Suatu Pidana Tetapi Kalau Misalnya Si Pelaku Itu Dapat Sadar Dan Agar Di Kejahatan Telah Dilakukan Ini Tidak Terurang Lagi Itu Bisa Saja Seperti Yang Ketiga Adalah Teori Gabungan Di Samping Teori Absolut Dan Teori Relatif Tentang Hukum Pidana Muncul Teori Ketiga Yang Di Satu Pihak Mengakui Unsur Pembalasan Dan Di Lain Pihak Mengakui Unsur Prevensi Dan Unsur Memperbaiki Penjahat Yang Melengkap Pada Setiap Pembedaan Indonesia Yang Dianut Adalah Teori Gabungan Ini Indonesia Ini Adalah Menganut Teori Gabungan Ini Baik Pembalasan Dan Juga Bahwa Tidak Mutlak Harus Diikuti Dengan Suatu Pidana Jadi Mutlak Gabungan Ini Bahwa Di Suatu Pihak Mengakui Unsur Pembalasan Dan Di Lain Pihak Juga Mengakui Unsur Prevensi Dan Unsur Memperbaiki Penjahat Yang Lekat Pada Setiap Pemidanaan Nah Sehingga Bahwa Lembaga Pemasyarakat Namanya juga Sekarang LP Bukan Apa Namanya Tempat Penjara Tempat Penjara Beda Dengan Lembaga Pemasyarakatan Kalau Pemasyarakatan Dimasyarakatkan Jadi Apa Namanya Dipidana Dipidana Juga Ada Unsurnya Pembalasan Juga Di Lainnya Itu Dimasyarakatkan Diberi Makan Yang Layak Diberi Pekerjaan Untuk Bisa Memasyarakatkan Lagi Ini Merupakan Teori Teori Gabungan Lanjut Nah Ini KUHP Saya kira Para mahasiswa Sekalian Sudah Pegang Buku Pertama Mengatur Tentang Ketuan Ketuan Umum Jadi Dalam KUHP Itu Ada Tiga Buku Buku Pertama Yaitu Tentang Ketuan Umum Buku Kedua Yaitu Tentang Kejahatan Buku Ketiga Yaitu Tentang Pelanggaran Nah Kemarin Mas Sarijo Bertanyakan Ini Ada Kejahatan Dan Pelanggaran Apa Bedanya Kejahatan Dan Pelanggaran Itu Bisa Dilihat Pas Dalamnya Kejahatan Pasal Pasalnya Yaitu Pelanggaran Yaitu Tapi Memang Ada Perbedaan Yang Khusus Yang Bisa Menceritakan Bahwa Kejahatan Itu Apa Dan Dimaksud Dengan Pelanggaran Itu Apa Nah Kalau Kejahatan Nah Ini Merupakan Suatu Pelanggaran Pidana Tentang Pidana Jadi Jadi Bukan Bukan Hanya Ditentukan Oleh Undang Undang Tetapi Merupakan Suatu Seseorang Yang Melakukan Suatu Kejahatan Atau Pidana Atau Perbuatan Pidana Atau Apa Namanya Delik Ya Suatu Delik Itu juga Bukan Hanya Ditentukan Dari Undang Undang Tapi Juga Ditentukan Oleh Di luar Undang Undang Ya Di antaranya Bertentangan Dengan Apa Agama Ya Bertentangan Dengan Norma-norma Kemasarakatan Yang di masyarakat Nah Itu Merupakan Kejahatan Itu ya Kalau Pelanggaran Ya Itu Merupakan Tindakan Pidana Ya Tetapi Yang sudah Ditentukan Dalam Undang-undang Yang sudah Ditentukan Dalam Undang-undang Ya Kalau Kejahatan kan Seperti Misalnya Mencuri Ya Mencurikan Dalam Undang-undang Juga Dilarang Ya Ada Pasalnya Tentang Pencurian Tentukan Yang Kedua Bertentangan Juga Dengan Agama Ya Bertentangan Agama Selanjutnya Bertentangan Juga Dengan Apa Namanya Hal-hal Ya Tentang Hal-hal Yang Apa Namanya Tentang Kemasarakatan Norma-norma Atau Kaidah Di Masyarakat Ya Nah Itu Yang Apa Namanya Yang Membedakan Antara Kejahatan Dengan Dengan Pelanggaran Kalau Pelanggaran Hanya Ditentukan Oleh Undang-undang Saja Ya Misalnya Tentang Lalu lintas Ya Tidak Pakai Helm Itu kan Ya Itu kan Ditentukan Dalam Di dalam Apa namanya Undang-undang Ada undang-undang Lalu lintas Ya Dan Dan itu Juga Apa Namanya Pelanggaran Tersebut Itu Tidak Menjadikan Apa Namanya Munculnya Tidak Keseimbangan Di Masyarakat Tidak Bertentangan Dengan Apa Namanya Hal-hal Atau Norma-norma Yang di Masyarakat Tidak Bertentangan Dengan Kaidah-kaidah Yang ada Di Masyarakat Kesisilaan Kesopanan Dan sebagainya Tidak Pakai Helm Di Masyarakat Biar Biasa Bukan Merupakan Suatu Bukan Merupakan Suatu Apa Namanya Yang Melanggar Kesopanan Tidak Pakai Helm Bukan Suatu Yang Melanggar Kesisilaan Bukan Sesuatu Yang Melanggar Agama Itu Tidak Pakai Helm Tetapi Kalau Kejahatan Itu Pastinya Bertentangan Dengan Agama Bertentangan Juga Dengan Norma Kesopanan Norma Kesisilaan Dan Norma Norma Lain Yang Berlaku Di Masyarakat Itu Nah Itu Yang Juga Dalam Kejahatan Bertentangan Dibuat Dengan Undang Kalau Pelanggaran Itu Hanya Ditentukan Dalam Undang Undang Dan Juga Tidak Bertentangan Dengan Dari Segi Agama Dari Segi Kesopanan Dari Segi Kesilaan Atau Norma Yang Lain Masyarakat Atau Misalnya Pelanggaran Pelanggaran Yang Dalam KUHP Saja Silahkan Dalam KUHP Dilihat Ada Pasal Misalnya Tentang Hewan Yang Masuk Ke Tanah Pekarangan Orang Lain Itu Kan Pelanggaran Di Sana Maksudnya Dalam Pelanggaran Bukan Kejahatan Nah Itu Kan Juga Tidak Melanggar Kesopanan Tidak Melanggar Juga Apa Namanya Agama Tidak Juga Melanggar Kesusilan Sebagainya Nah Itu Yang Membedakan Antara Bahwa Ini Merupakan Suatu Pelanggaran Dan Ini Merupakan Suatu Kejahatan Dalam Kejahatan Sekarang Kejahatan Itu Misalnya Ada Tindak Pidana Penghinaan Penipuan Penggelapan Ya Nah Itu Kan Juga Bukan Hanya Bertentangan Dengan Undang Undang Saja Kan Juga Bertentangan Dengan Agama Dengan Norma Norma Lain Yang Ada Di Masyarakat Ataupun Tentang Sekarang Yang Di Facebook Itu Apa Namanya Kejahatan Yang Cyber Itulah Itu Kejahatan Yang Memang Bukan Hanya Bertentangan Dengan Undang Undang Tindak Pidata Itu Bukan Undang Tapi Juga Bertentangan Dengan Norma Norma Yang Ada Di Masyarakat Juga Agama Ataupun Misalnya Kejahatan Apa Namanya Pelecehan Itu Juga Kejahatan Masuknya Kejahatan Bukan Pelanggaran Karena Pelecehan Itu Bertentangan Juga Dengan Undang Undang Juga Bertentangan Dengan Norma Norma Yang Ada Di Masyarakat Juga Bertentangan Dengan Agama Yang Lainnya Misalnya Pelanggaran Tadi Tidak Pakai Helm Terus Misalnya Motornya Tidak Ada STNK Tidak Mempunyai SIM Apakah Itu Bertentangan Dengan Agama Enggak Bertentangan Dengan Kesepanan Norma Kesepanan Enggak Gitu Kan Apakah Bertentangan Juga Dengan Norma Kesusilaan Enggak Tidak Pakai Sini Tapi Pelanggaran Tersebut Kesalahan Tersebut Itu Melawan Hukum Tersebut Itu Hanya Bertentangan Dengan Undang Undang Yang sudah Dintukan Undang Undang Lintas Banyak Undang Lintas Seperti Misalnya Memakai Lampu Sen Biasanya Cewek Sen Ke Kiri Belok Ke Kanan Itu Salah Satu Pelanggaran Ada Ada Dalam Undang Undang Lintas Pelanggaran Apakah Itu Melanggar Tentang Kesopanan Enggak Melanggar Kesopanan Paling Kita Kita Suka Ketawa Sendiri Kalau Biasanya Ibu Ibu Sen Ke Kiri Belok Kanan Paling Biasanya Seperti Tidak Merupakan Bukan Merupakan Suatu Kejahatan Karena Tidak Melanggar Kesopanan Juga Tidak Melanggar Agama Apa Yang Dilanggar Dalam Agama Tapi Hanya Melanggar Undang Undang Nah Itu Yang Membedakan Antara Ciri Daripada Ini Merupakan Suatu Kejahatan Dan Ini Merupakan Suatu Pelanggaran Nah Ini dalam KUHP Pertama Mengatakan Ketentuan Umum Yang Pertama Yang Meliputi Ketentuan Tentuan Tentang Lingkungan Berlakunya Ini Ketentuan Umum Lingkungan Berlakunya Ketentuan Bidana Dalam Undang Undang Sepertinya Tadi Pasal Satu Pasal Dua Pasal Tiga Pasal Empat Berlakunya Ketentuan Hukum Bidana Asas Dalam Hukum Bidana Pasal Satu Itu Yang Kedua Tentang Hukuman Hukuman Pasal Sepuluh Mati Hukuman Penjara Yang Ketiga Pengecualian Pengurangan Dan Penambahan Hukuman Yang Dapat Percobaan Terus Serta Mungkin Para Masuk Silahkan Bisa Dibaca Nanti Buku Kedua Mengatur Tentang Tindak Bidana Termasuk Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Kejahatan Melanggar Mertabat Kegukan Presiden Kejahatan Terhadap Negara Yang Bersahabat Dan Terhadap Kepala Dan Wakil Negara Kejahatan Mengenai Perlakuan Kewajiban Negara Dan Hak Negara Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Kejahatan Perkelahian Satu Lawan Satu Kejahatan Yang Mendatangkan Bahaya Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum Sumpah Pahasu Dan Keterangan Pahasu Terus Hal Yang Memasukkan Mata Uang Dan Uang Kertas Negara Serta Uang Kertas Bank Nah Ini Juga Merupakan Kejahatan Kejahatan Yang Memang Bukan Hanya Bertentangan Dengan Undang Undang Tetapi Juga Bertentangan Dengan Agama Dengan Moral Dengan Apa Namanya Norma Norma Yang Ada Yang Berlaku Di Masyarakat Itu Itu Merupakan Suatu Kejahatan Menghina Presiden Kan Gitu Itu Juga Menghina Juga Itu Kan Bertentangan Dengan Agama Bertentangan Juga Dengan Apa Namanya Norma Norma Yang Ada Di Masyarakat Ini Juga Memasukkan Matray Memasukkan Surat Kejahatan Tapi Bukan Keluarga Dan Sebagainya Penglihayaan Jiwa Orang Membuka Rahasia Membuka Rahasia Juga Bukan Suatu Kejahatan Membuka Rahasia Ini Juga Bertentangan Dalam Agama Juga Diatur Kan Agama Islam Membuka Rahasia Bertentangan Berjinah Suatu Perjinaan Suatu Kejahatan Kenapa Bertentangan Dengan Agama Dan Kesusilaan Yang Ada Di Masyarakat Dengan Moral Yang Ada Di Masyarakat Walaupun Arti Jina Sendiri Beda Antara Jina Menurut Agama Dengan Jina Menurut Hukum Bidana Kalau Jina Menurut Hukum Bidana Itu Bahwa Salah Satunya Itu Harus Terikat Dengan Perkawinan Kalau Dalam Agama Jina Apabila Laki-laki Dan Perepuan Itu Yang Bukan Suami Istrinya Di Antara Bujangan Dengan Gadis Itu Berjina Dalam Hukum Bidana Bujangan Dengan Gadis Itu Bukan Merupakan Suatu Delik Jina Itu Walaupun Beda Tapi Itu Dalam Hukum Bidana Merupakan Suatu Kejahatan Karena Bertentangan Juga Dengan Moral Bertentangan Juga Dengan Akhlak Yang Ada Di Masyarakat Suatu Kejahatan Ini Banyak Pencurian Penggelapan Pemerasan Kejahatan Terpelayaran Pertolongan Jahat Dan sebagainya Ini Buku Tiga Pelanggaran Tengah Teribat Umum Kekusahan Umum Kedukan Warga Kesopanan Sebenarnya Jadi Ada Yang Memang Masih Diatur Dalam KUHP Ada Juga Yang Memang Sudah Tidak Diatur Dalam KUHP Tapi Ada Undang-Undang Khusus Yang Mengaturnya Di Luar KUHP Tersebut Itu Silahkan Para Mas Dibaca Dilihat Lagi Selanjutnya Perbuatan Yang Dapat Dihukum Perbuatan Yang Dapat Dihukum Istilahnya Adalah Tindak Pidana Atau Perbuatan Pidana Yang Ketika Peristiwa Pidana Yang Keempat Delik Ini Istilah Saja Ini Semuanya Merupakan Perbuatan Yang Dapat Dihukum Istilahnya Tindak Pidana Delik Juga Merupakan Tindak Pidana Delik Juga Artinya Perbuatan Pidana Atau Peristiwa Pidana Tapi Yang Jelas Istilah-istilah Tersebut Punya Makna Yang Sama Berupa Perbuatan Yang Menimbulkan Atau Berakibat Adanya Sangsi Atau Hukuman Bagi Pelakunya Jadi Kalau Ada Istilah Tindak Pidana Perbuatan Pidana Delik Itu bukan Suatu Istilah Yang Maknanya Sama Perbuatan Yang Menimbulkan Atau Berakibat Adanya Sangsi Atau Hukuman Bagi Pelakunya Delik Adalah Suatu Perbuatan Rangkaian Perbuatan Manusia Yang Memenuhi Rumusan Undang Yang Bersifat Meruan Hukum Dan Dilakukan Oleh Orang Yang Dapat Di Pertanggung Di Pertanggungjawabkan Nah Ini Unsur Unsur Untuk Dapat Dikatakan Adanya Suatu Delik Atau Suatu Perbuatan Pidana Yang Pertama Adanya Perbuatan Manusia Adanya Perbuatan Manusia Jadi Kalau Dilakukan oleh Hewan Yang Gak Masuk Dalam Pidana Ini Dilakukan oleh Hewan Yang Ada Mungkin Ada Ada Kambing Misalnya Apa Namanya Pak Teddy Misalnya Sedang Berdiri Ada Kambing Nungruk Di Tukang Nah Ini Tidak Bisa Dipenjara Tidak Bisa Dihukum Bukan Merupakan Suatu Delik Karena Yang Melakukan Delik Itu Merupakan Perbuatan Manusia Bukan Hewan Yang Kedua Perbuatan Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Disebutkan Dalam Undang-Undang Perbuatan Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Disebutkan Dalam Undang-Undang Harus Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Bunyi Misalnya Pasal Tersebut Itu Yang Ketiga Harus Terbukti Adanya Kesalahan Dari Orang Yang Berbuat Harus Terbukti Yang Keempat Perbuatan Itu Harus Bertentangan Dengan Hukum Perbuatan Itu Harus Bertentangan Dengan Hukum Yang Kelima Terhadap Perbuatan Itu Harus Bersedia Tersedia Ancaman Hukum Hukum Berakibat Hukum Nah Ini Atau Delik Ada Perbuatan Manusia Perbuatan Manusia Dengan Apa Yang Disitukan Dalam Undang-Undang Terbukti Adanya Kesalahan Perbuatan Itu Harus Bertentangan Hukum Dan Perbuatan Itu Harus Tersedia Ancaman Hukum Dalam Undang-Undang Nah Delik Dapat Dibidikan Dalam Beberapa Macam Yang Pertama Menurut Bentuk Perbuatannya Ada Delik Kejahatan Dan Jelik Pelanggaran Nah Seperti yang tadi Saya sampaikan Kejahatan Dan Pelanggaran Ada Perbedaannya Yang tadi Itu Itu Menurut Bentuknya Yang Kedua Delik Menurut Sifatnya Yang Pertama Yang Pertama Adalah Kesengajaan Atau Opset Kesengajaan Adalah Suatu Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Dan Diketahui Atau Dikenaki Akibatnya Oleh Si Pelaku Itu Sengaja Diketahui Dan Akibatnya Itu Dikenaki Oleh Si Pelaku Itu Kesengajaan Delik Yang Berupa Kesengajaan Tindak Pidana Yang Berupa Kesengajaan Diketahui Dia Mengetahuinya Sadar Dan Dikenaki Juga Atau Dikenaki Akibat Akibatnya Oleh Si Pelaku Kalau Misalnya Saya Mau Membunuh Saya Tau Kalau Sedang Sedang Pegang Pisau Kalau Membunuh Kan Tinggal Ditusukan Saja Dan Dia Menghendaki Orang itu Adalah Terbunuh Itu Itu Suatu Kesengajaan Kalau Misalnya Dia Tidak Ada Menghendaki Untuk Membunuh Itu Bukan Merupakan Suatu Kenyak Karena Tidak Ada Kehendak Untuk Itu Menjadi Akibatnya Seseorang Terbunuh Yang Kedua Adalah Kelalaian Atau Kulpa Kelalaian Adalah Suatu Perbuatan Yang Dilakukan Karena Kekurang Kekurang Hati-hatian Kelalaian Dari Si Pelaku Sehingga Menimbulkan Akibat Yang Sesungguhnya Tidak Dikenaki Oleh Si Pelaku Kelalaian Menimbulkan Akibat Yang Tidak Dikenaki Oleh Sepelaku Berbedakan Kesengajaan Dengan Kelalaian Selanjutnya Delik Menurut Cara Penuntutannya Ada Delik Aduan Dan Delik Biasa Delik Aduan Yaitu Suatu Delik Yang Diadili Apabila Ada Pengaduan Dari Yang Berkepentingan Atau Korban Bila Tidak Ada Pengaduan Maka Jaksa Tidak Akan Melakukan Tuntutan Terhadap Perbuatan Tersebut Delik Aduan Jadi Harus Ada Pengaduan Dari Si korban Yang Kedua Delik Biasa Yaitu Perbuatan Kejahatan Dan Pelanggaran Lainnya Yang Tidak Memerlukan Pengaduan Yang Tidak Memerlukan Pengaduan Yang Keempat Delik Menurut Jumlahnya Yaitu Delik Tunggal Dan Delik Jama Delik Tunggal Yaitu Delik Yang Terdiri Dari Satu Perbuatan Saja Delik Jama Perbuatan Yang Terdiri Dari Beberapa Delik Delik Misalnya Pencurian Dengan Kekerasan Itu kan Ada juga Pencurian Juga ada Kekerasan Pencurian Dengan Pemerkosaan Pencurian Dengan Apa namanya Pemberatan Kan gitu Itu Delik Jama Menurut Jumlahnya Yang Kelima Delik Menurut Tindakan Atau Akibatnya Yang Pertama Delik Material Yang Kedua Delik Formal Delik Material Yaitu Delik Dimana Delik Itu Dikatakan Ada Bila Akibat Dari Perbuatan Itu Telah Ada Seseorang Ini Merupakan Delik Pembunuhan Ya Itu Bisa Disebutkan Dengan Delik Pembunuhan Jika Seseorangnya Itu Meninggal Tidak Mungkin Bahwa Ini Delik Pembunuhan Tapi Orangnya Masih Di rumah Sakit Masih Bernafas Masih Empes Itu Bukan Delik Material Jadi Ada Akibat Dari Perbuatan Itu Telah Ada Akibat Perbuatannya Telah Ada Misalnya Delik Tentang Pembunuhan Yang Kedua Ada Delik Formal Delik Yang Merupakan Perbuatan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Undang Undang Perbuatan Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Undang Undang Delik Semacam Ini Tidak Melihat Pada Akibat Dari Perbuatan Itu Tetapi Melihat Pada Perbuatan Sebagaimana Yang Diteruskan Dalam Undang Undang Atau Telah Selesai Dilakukan Sebagai Contoh Ini Dapat Dilihat Pada Delik Pencurian Sebagaimana Yang Diatur Dalam Ketuan Pasal 362 KUHP Nah Ini Delik Formal Jadi Kalau Pencurian Pencurian Nah Itu Ada Suatu Apa Namanya Perbuatan Perbuatan Yang Apa Namanya Yang Ditentukan Dalam Undang Undang Mungkin Orang Masa Bisa Membaca Pasal Pasal 362 KUHP Jadi Tidak Tidak Melihat Adanya Suatu Akibat Tapi Delik Formal Ini Harus Memenuhi Unsur-unsur Di dalam Undang-Undang Tersebut Itu Memenuhi unsur-unsur Yang Disebutkan Dalam Undang-Undang Berang Siapa Memiliki Hak Hak Milik Orang Lain Apa Namanya Dengan Melawan Hukum Itu Merupakan Delik Formal Asal Sesuai Dengan Apa Namanya Bahas Atau Unsur-unsur Dalam Undang-Undang Itu Merupakan Delik Formal Tidak Melihat Adanya Akibat Tidak Melihat Adanya Akibat Kalau Tadi Kan Kalau Apa Namanya Pembunuhan Baru Dikatakan Pembunuhan Jika Orangnya Sudah Meninggal Akibatnya Meninggal Dunia Itu Adalah Delik Delik Material Jadi Menurut Tindakan Atau Akibatnya Nah Ini Menurut Ada Tidaknya Perbuatan Delik Menurut Ada Tidaknya Perbuatan Yang Pertama Delik Komisi Adalah Delik Yang Dilakukan Dengan Perbuatan Disini Seseorang Melakukan Perbuatan Aktif Dengan Melanggar Suatu Larangan Delik Ini Dapat Berwujud Delik Formal Delik Material Yang Kedua Delik Komisi Adalah Delik Dikenakan Adanya Pembiaran Atau Mengabaikan Orang Yang Serius Diperintahkan Untuk Melakukan Atau Delik Ini Merupakan Tindakan Pasif Contoh Delik Komisi Delik Yang Dilakukan Dengan Perbuatan Ini Sekat Jelas Sekali Bahwa Tindak Pidana Itu Dilakukan Dengan Perbuatan Kalau Mencuri Dengan Bagaimana Orang Itu Berbuat Melakukan Suatu Perbuatan Pencurian Datang Misalnya Ke Sebuah Rumah Masuk Ke Sebuah Rumah Atau Masuk Mengambil Barang Itu kan Dengan Fisik Dengan Fisik Mengambil Suatu Barang Untuk Dimilikinya Pada Itu Milik Orang Lain Itu Delik Komisi Jadi Delik Yang Dilakukan Dengan Perbuatan Kalau Delik Omisi Delik Adanya Pembiaran Membiarkan Jadi Membiarkan Saja Menurutkan Suatu Delik Delik Komisi Membiarkan Atau Mengabaikan Yang Seharusnya Diperintahkan Untuk Dilakukan Seharusnya Diperintahkan Untuk Dilakukan Tapi Dia Diam Saja Mengabaikan Perintah Itu Misalnya Seseorang Yang Sudah Luka Luka Misalnya Dia Seorang Dokter Ada Pasien Misalnya Ke Rumah Sakit Seharusnya Ditolong Ditangani Tapi Dibiarkan Begitu Saja Sehingga Dia Meninggal Itu Merupakan Suatu Delik Omisi Membiarkan Yang Seharusnya Dia Itu Adalah Diperintahkan Untuk Dilakukan Atau Misalnya Saudara Ada Teman Misalnya Di Lagi Misalnya Berenang Tikerlap Gitu Dibiarkan Padahal Dia Itu Harusnya Menolong Dia Itu Tahu Kalau Dia Misalnya Sudah Kelepan Mau Tenggelam Begitu Dia Tidak Menolong Membiarkan Saya Itu Merupakan Suatu Delik Omisi Membiarkan Seharusnya Dia Menolong Atau Misalnya Apa Namanya Ya Memang Suatu Suatu Perbuatan Yang Memang Seharusnya Menurut Undang-Undang Itu Dilakukan Kalau Ini Dibiarkan Tidak Melakukan Sesuatu Di Abeikan Saja Nah Ini Juga Merupakan Yang Disebut Dengan Delik Omisi Di Dalam Kumpidana Itu Melakukan Suatu Perbuatan Tidak Melakukan Perbuatan Juga Itu Merupakan Suatu Delik Suatu Tindak Pidana Kalau Undang-Undang Itu Menyatakan Bahwa Itu Merupakan Suatu Kewajibannya Itu Merupakan Macam-macam Delik Atau Tindak Pidana Dilang Undang-Undang Hukum Pidana Nah Selanjutnya Alasan Penghapusan Hukuman Alasan Penghapusan Hukuman Yang pertama Karena Sebab Dari Diri Orang Itu Sendiri Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam Melakukan Perbuatan Karena Akalnya Belum Sempurna Atau Gila Ini Tidak Bisa Ini Melakukan Suatu Tindak Kejahatan Kalau Orang Yang Akalnya Tidak Sempurna Idiot Atau Misalnya Gila Gitu Kan Ini Tidak Bisa Adanya Penghapusan Hukuman Yang Kedua Karena Sebab Dari Luar Keadaan Si Pembuat Kalau Tadi Sebab Dari Orang Itu Sendiri Karena Gila Yang Kedua Karena Sebab Dari Luar Keadaan Si Pembuat Termasuk Dalam Perbuatan Karena Sebab Atau Keadaan Sekitarnya Contoh Yang Pertama Dalam Keadaan Berat Lawan Atau Oper Mah Sebenarnya Diatur Dalam Pasal 48 KUHP Bisa Dibaca Mas Teddy Pasal 48 KUHP Atau Oper Mah Ada Mas Tadi Silahkan Dibaca Pasal 48 KUHP Mas Mas Daya Perbuatan Karena Pengaruh Daya Paksa Tindak Dibidana Barang siapa melakukan suatu perbuatan karena daya paksa itu dihapuskan hukumannya. Karena terpaksa untuk yang mengancam dirinya, adanya daya paksa, maka kalau misalnya itu tidak dipidana, mengancam dirinya itu. Tetapi memang kita melihat di lapangan, ini juga sering terjadi bahwa orang yang memang terpaksa, bukan terpaksa misalnya kena keadaan jadi mencuri, enggak seperti itu. Tapi karena daya paksa dia itu kalau tidak dia itu dibunuh, dia sendiri yang akan terbunuh. Misalnya seseorang yang akan membunuh, begal, dia sendiri yang terpaksa untuk melakukan suatu perlawanan dan terpaksa harus membunuh. karena kalau tidak saya sendiri yang menjadi akibatnya. Tetapi itu juga harus dibuktikan. Bahwa apakah betul itu adalah merupakan daya paksa atau bukan. Dibuktikan. Tidak bisa memang kelihatannya adalah seperti itu, itu menjadi hapus hukumannya. Yang kedua, karena pemilaan terpaksa. Ini sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga, dalam keadaan darurat. Yang keempat, melaksanakan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan ini adalah sebenarnya dalam pasal 5 KUHP. Melaksanakan peraturan perundang-undangan. Polisi misalnya kan, itu kan punya keundangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya sesuatu tersebut itu, dia melakukan suatu pidana, tetapi dengan melakukan suatu perundang-undangan, itu tidak bisa dihukum. Yang kelima, melaksanakan perintah yang diberikan kepada pegawai dengan sah. Melaksanakan perintah yang diberikan kepada pegawai dengan sah. Nah ini juga merupakan alasan penghapusan hukuman. Jika di dalam tindak pidana korupsi misalnya, dia itu diperintahkan untuk menghapuskan hukuman. untuk membawa uang ini atau menyerahkan uang ini kepada siapa. Karena perintah dari atasannya. Nah itu juga merupakan alasan penghapusan hukuman yang memberikan itu. Tapi memang harus dibuktikan dulu. Apakah itu merupakan suatu perintah yang sah atau bukan. Kalau misalnya menyerahkan sesuatu barang oleh direkturnya, barang tersebut itu adalah misalnya diketahui narkoba. Nah itu juga tidak termasuk dalam penghapusan dalam hukuman ini. Tetapi memang perintah ini merupakan yang diberikan kepada pegawai yang dengan sah. Dan pegawainya juga merupakan pegawai yang sah juga. Yang sesuai dengan kewenangannya. Nah ini merupakan alasan penghapusan hukuman. Karena sebab dari orang itu sendiri dan sebab dari luar keadaan si pembuat. Nah selanjutnya ini dimaksud dengan delnaming. Dimaksud dengan delnaming adalah terus serta atau ikut serta bersama-sama. Melakukan suatu perbuatan pidana. Atau perbuatan pidana yang dilakukan dengan melibatkan beberapa orang. Itu namanya delnaming. Dalam pasal lima lima yang dianggap sebagai pelaku adalah selama berikut. Yang pertama orang yang melakukan atau pleger adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Bersama-sama orang yang melakukan suatu pidana. Yang kedua orang yang turut melakukan adalah orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama dengan pleger. Melakukan perbuatan pidana. Yang ketiga orang yang menyuruh melakukan. Yang menyuruh melakukan. Untuk melakukan perbuatan pidana. Yang keempat adalah orang yang membujuk melakukan. Membujuk adalah orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, memberi bantuan, memakai kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan. Dengan sengaja untuk menunjuk pleger untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi saya kira jelas ya. Kodal naming itu adalah terus serta. Jadi ikut melakukan suatu perbuatan pidana. Ini ada dalam pasal lima-lima ya. Mungkin para masalah sekalian bisa dilihat ya. Di orang yang melakukan, orang yang melakukannya. Atau orang yang melakukan perbuatan pidana. Orang yang turut melakukan. Itu termasuk. Orang yang, artinya orang yang menyuruh melakukan. Orang yang membujuk melakukan. Nah ini juga merupakan suatu perbuatan pidana yang merupakan ikut serta. Atau apa namanya, bersama-sama ya. Nah yang selanjutnya ada yang disebut dengan residip ya. Residip residip. Atau pengulangan suatu perbuatan pidana. Adalah apabila seseorang telah melakukan kejahatan. Atau pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman. Dan hukuman itu telah dijalankan. Kemudian ia lagi melakukan kejahatan. Nah ini yang dimaksud dengan residip. Oleh kenanya bagi residip ini akan mendapat hukuman yang lebih berat. Dibandingkan dengan orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Orang yang mengulangi kejahatan. Setelah diponis, ya. Setelah dijalankan, ya. Kemudian ia melakukan lagi kejahatan. Nah ini merupakan yang disebut dengan residip. Ya istilah residip ini dalam hukum pidana, ya. Nah itu para mahasiswa sekalian, ya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih detilnya, kalau pengantar ilmu hukum itu hanya memberi pengantar saja, ya. Memperkenalkan saja, ya. Dasar-dasar daripada hukum pidana. Dan lebih jelas lagi mengenai kejahatan, mengenai delik, ya. Dan lain sebagainya yang telah saya sampaikan barusan. Itu nanti para mahasiswa sekalian akan bertemu di semester 2, ya. Dengan mata kuliah hukum pidana, gitu ya. Nanti juga ada hukum perdata, khusus hukum perdata. Ini secara mendalam. Kalau ini adalah sekilas, apa namanya, memberikan gambaran, ya. Lapangan-lapangan hukum yang ada di Indonesia. Yang merupakan hukum positif, gitu, kan. Ya, hukum pidana itu seperti ini, gitu. Nanti hukum perdata. Htn sudah seperti itu, gitu. Saya kira itu para mahasiswa sekalian, ya. Terima kasih, ya. Mungkin silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan, ya. Silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Ibu Lia Mas Mutia, silahkan. Oke, terima kasih, Pak. Ada sedikit ini. Untuk pertanyaan saya, apabila misalkan begini, Pak. Ini kejadiannya sudah lampau. Misalkan tahun 76 atau tahun 77, gitu. Kejadian suatu pelanggaran hukum, baik itu perdata atau pidana, lah, ya. Terutama mungkin perdatanya. dilakukan waktu tahun 76, tapi baru akan dibongkar pada saat sekarang. Itu yang dikenakan hukumannya itu untuk hukuman yang sekarang atau hukuman yang berlaku pada masa itu, Pak. Ya. Ya. Nah, itu... Sudah ada di luar set, Bu. Hukuman yang berlaku sekarang, Bu. Ya, sekarang. Ya. Perdata juga sama, Pak, ya? Ya. Perdata juga sama. Hukum yang berlaku sekarang, kan. Yang berlaku... Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Ya. Jadi bukan... Kalau... Maksudnya hukum yang berlaku sekarang itu, ya. Nah, seperti misalkan UHP. Ya. Itu kan memang dibuatnya adalah tahun 19... Apa? Dikodifikasi. Ya, dikodifikasikan. Itu kan. Tahun 19... Di undangkanya ke 1946. Itu ya. Nah, itu kan berlaku sampai sekarang. Berarti kan ini merupakan hukum positif masih berlaku sekarang. Gitu, Bu. Walaupun misalnya... Apa namanya... Kejahatan yang... Dulu, ya. Nah, dulu kalau misalnya masih tahun itu ya... Misal pidana gitu kan. Kecuali kalau misalnya... Apa namanya... Undang-undangnya misalnya baru yang sekarang, ya dipakainya yang sekarang gitu. Ya. Tidak dulu misalnya tentang lingkungan hidup ya. Misalnya lingkungan hidup. Ya. Nah, itu melanggar pasal kalau dulu misalnya... Karena sekarang tahun 2000... Berapa ya kalau undang-undang lingkungan hidup? 2009 lah. 2009. Itu kan berlaku sampai sekarang. Itu kan. Walaupun misalnya perbuatannya itu sebelum tahun 2009 gitu. Misalnya gitu kan. Tapi emang untuk perbuatan pidana ini ada daluarsanya, Bu. Ada daluarsanya. Ya. Tidak... Apa namanya... Semua... Apa namanya... Tindak pidana yang lampau bisa dibuka... Apa namanya... Sekarang. Ada daluarsanya. Kecuali... Apa namanya... Tentang HAM. Nah, kalau tentang hak asasi manusia... Yang lampau itu masih... Itu pengecualian ya. Pengecualian. Yang HAM. Itu bisa, Bu. Apa namanya diungkap. Misalnya sekarang terungkap gitu kan. Bisa saja. Ya. Kalau daluarsanya kan itu juga melihat misalnya tindak pidana dan pasal yang ditentukan ya. Itu misalnya berapa tahun maksimal hukumannya yaitu daluarsanya itu adalah itu. Kalau misalkan... Ini kan misalkan kasusnya perdata, Pak. Nah, dalam peraturan tentang pertanahan misalkan. Pada waktu itu berbeda, Pak. Dengan peraturan yang sekarang itu. Itu yang diberlakukannya peraturan yang dulu atau yang sekarang. Sedangkan yang dulu itu diberlakukan misalkan pada saat kejadian. Misalkan tahun 77 atau 76. Itu sangat merugikan orang banyak atau masyarakat yang memiliki tanah. Misalkan tanahnya itu yang diserobot atau dirampas oleh pihak BUMN. Misalkan. Nah, sedangkan peraturan yang sekarang. Misalkan tahun 2009 atau 2019 baru muncul itu peraturan. Tapi itu merugikan masyarakat. Bagaimana, Pak? Kecuali kalau peraturan itu misalnya belum dicabut, Bu. Belum dicabut peraturan yang dulu itu. Kan biasanya kalau misalnya ada undang-undang baru. Itu dalam pasal peralihannya itu ya. Baturan peralihannya itu dinyatakan misalnya dicabut gitu kan. Ya menggantikan undang-undang yang baru ini. Atau misalnya kalau ada perubahan. Misalnya pasal yang sudah lalu itu tidak berubah gitu, Bu. Tetap saja yang dipakai yang itu. Kalau misalnya pasal tersebut tapi hanya perubahan pasal yang lain dalam undang-undang yang baru ini. Kecuali kalau ada bahasa misalnya menyatakan bahwa undang-undang tahun sekian dicabut dan tidak berlaku lagi. Berarti berlakunya adalah undang-undang yang baru. Tetapi kalau misalnya undang-undang yang lama masih berlaku tapi ini hanya perubahan saja. tetap saja undang-undang yang itu yang dipakai gitu. Kalau ada yang baru. Gitu, Bu. Siapa? Terima kasih, Pak. Tadi siapa ya, Pak? Saya, Pak. Ya. Tadi ya? Masa Angga dulu, Pak. Nanti saya, Pak. Oh, Angga. Gimana, Pak Angga? Halo? Ya, enggak, Pak. Saya gak bertanya. Oh, siapa barusan itu? Panopak. Panopak, Pak. Orang, Pak. Saya siapa? Pak. Saya, Pak. Oh, silahkan. Oh, Nopak. Iya, Pak. Oh, Nopak Hafiz. Enggak ada gambarnya ya? Apa, Pak? Enggak ada kameranya ya? Enggak ada gambarnya ya? Enggak ada kameranya. Enggak ada masalah lagi, Pak. Hah? Enggak ada masalah lagi di laptopnya, Pak. Oh, di laptopnya. Ya, silahkan. Surahnya jelas. Saya pernah dengar pernyataan kayak gini, Pak. Hukum di Rusia akan memperbolehkan seorang wanita untuk membunuh si pemerkuasa demi mempertahankan dirinya tanpa terjerat hukum jika memang tidak ada cara lain untuk mempertahankan dirinya. Korban akan mendapat dukungan penuh dalam memperjuangkan haknya oleh pemerintah. Nah, kalau kita menerapkan hukum yang seperti itu di Indonesia, kedepannya bagaimana, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Jadi, hukumnya bagaimana seseorang? Jadi, seorang wanita itu boleh membunuh jika dia dilecehkan, mau diperkosa oleh orang, Pak. Nah, jika hukum tersebut diterapkan di Indonesia, kedepannya bagaimana, Pak? Menurut Bapak? Ya, hukum yang dicita-citakan ya, kalau misalnya seorang wanita untuk mempertahankan dirinya gitu kan, misalnya, apa namanya, membunuh gitu kan, dibunuh lah gitu ya. Ya, Pak. Nah, memang itu juga harus dibuktikan dulu lah gitu ya, dibuktikan dulu. Karena memang sebenarnya di dalam suatu tindak pidana itu, ya, pasti ada hal-hal tertentu yang memang itu harus terungkap gitu, harus terkemuka di dalam suatu persidangan, ya. Sehingga dan juga harus jelas bukti-buktinya gitu ya. Apakah seseorang wanita itu misalnya gitu kan, membunuhnya itu memang benar-benar mau diperkosa misalnya gitu, atau misalnya dibunuh lagi gitu kan. Ataukah memang bahwa bukan seperti itu kenyataannya gitu ya. Kalau saya melihat suatu kasus itu memang harus dicari kronologisnya dulu gitu. Cari di kronologisnya dulu. Karena memang dalam suatu tindak pidana itu ada hal-hal yang memang harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan. Bahwa niat juga kan seperti niat saja gitu kan juga harus, harus apa namanya, terlihat ya. Bahwa apakah benar seorang itu mau membunuh, ya. Apakah benar seseorang itu mau memperkosa, atau bukan gitu kan. Nah ini juga harus dibuktikan gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya memang benar-benar dapat terbukti, bahwa misalnya seseorang wanita itu membunuhnya benar-benar membunuh seseorang itu karena memang yang mengancam dirinya gitu ya. Nah ini kalau menurut saya nih juga bisa merupakan penghapusan hukuman gitu ya, terhadap si wanita tersebut itu. Terhadap si wanita itu ya. Nah ini seperti misalnya kan ini karena pembelaan terpaksa. Ini kan juga ada ya, karena pembelaan terpaksa. Atau not where. Nah ini juga merupakan suatu dia membela terpaksa lah gitu kan. Nah ini juga bisa merupakan alasan penghapusan hukuman. Tapi memang harus benar-benar gitu kan. Benar-benar apa namanya terpaksa gitu kan. Bukan kelelehan gitu ya. Nah rata-rata kan disini banyak juga yang seperti itu. Tapi ini dimasukkan ke kelelehan gitu kan. Kelelehan gitu. Jadi si orang yang misalnya membunuhnya itu juga memang berniat jahat terhadap si korban itu. Saya kira itu Pak Nopak. Nopak Hafiz ya. Oke Pak, siap Pak. Ijin bertanya Pak. Siapa ya? Teddy Pak. Bapak Teddy, silakan tadi. Oh ini Pak, kalau di Fakultas Hukum ya Pak, itu pelajaran yang mengenai lingkungan hidup itu Pak, ada di semester berapa Pak? Lingkungan hidup, ada hukum lingkungan ya. Iya. Itu kalau nggak salah semester empat kayaknya. Oh semester empat Pak. Semester empat. Ya masalahnya Pak, gini Pak. Di daerah saya itu kan ada limbah penambangan emas ya Pak. Yang memang secara tidak langsung si limbah tersebut udah sangat parah Pak. Sampai Kak dari limbah tersebut masuk ke sungai. Terus kayaknya itu tercemar bahkan menimbulkan kayak gata lah gitu Pak. Ya. Tapi itu di semester empat ya Pak. Semester empat. Nah kalau tindak pidana lingkungan, nah ini juga ada tahapan tertentu lah itu ya. Tahapan tertentu. Jadi tidak serta-merta bahwa itu merupakan suatu tindak pidana lingkungan. Gitu. Misalnya ada pertambangan. Pertambangan misalnya ini limbahnya masuk ke selokan misalnya gitu kan. Nah itu harus diuji dulu apakah air itu masuk ke selokan itu ya. Pencemeran itu ada amang batas atau tidak. Karena memang apa namanya melebihi amang batas atau tidak. Ya. Nah ini harus diuji dulu gitu ya. Karena ada amang batas tertentu bahwa suatu air itu sudah adanya pencemaran gitu. Ya. Dan dalam hukum pidana lingkungan hidup, bahwa pidana itu merupakan apa namanya merupakan upaya terakhir. Kalau dalam pidana lingkungan hidup merupakan upaya terakhir. Jadi kalau sudah tidak ada lagi apa namanya jalan ya. Jalan apa namanya misalnya dimusawarahkan juga tidak bisa ya. Tidak ada lagi jalan untuk bisa adanya suatu ketertiban. Maka bisa merupakan diajukan ke merupakan suatu tindak pidana lingkungan hidup. Nah ini juga banyak kejadian ya. Seperti di daerah saya juga kan ada pabrik tahu bulat. Nah itu kan si limbah tahunya itu kan ke solokan ke walungan lah gitu. Ke sungai itu ya. Nah itu kan masyarakat merasa terganggu kan. Karena dari sungai itu kan ke kolam-kolam. Ya kolamnya ikan-ikannya menjadi mati gitu ya. Nah sehingga demo lah ke misalnya ke kelurahan ke desa ya. Mengadukan si pabrik itu gitu ya. Nah itu kan upayanya ya dimusawarahkan dulu ya. Walaupun misalnya ke dinas lingkungan hidup ya. Itu pasti dimusawarahkan dulu lah gitu. Tidak baru kalau misalnya tidak ada titik temu ya. Nah itu baru apa namanya bisa ke undang-undang tindak pidana lingkungan hidup. Jadi pidana itu merupakan upaya terakhir. Kalau dalam apa namanya pelanggaran atau tindak pidana lingkungan hidup. Itu ya. Saya kira itu untuk sementara ya. Tapi silahkan kalau dosen hukum lingkungan itu Ibu Nina. Iya Pak. Ibu Nina silahkan. Dia sangat berkompetensi sekali lah dalam. Karena dia hukum lingkungan dari apa namanya. Semenjak saya masuk fakultas hukum sampai sekarang. Itu dia yang mengegang hukum lingkungan. Jadi dia sangat tahu sekali bagaimana tentang. Bahkan juga dia suka dipakai sebagai saksi ahli dalam tindak pidana lingkungan hidup. Bu Nina itu ya. Bisa apa namanya konsultasi dengan Bu Nina. Silahkan para mahasiswa sekalian kalau mau ke kampus lah gitu silahkan. Sekarang kan memang sudah agak longgar lah gitu untuk apa namanya beraktivitas di kampus. Saya kira itu para mahasiswa sekalian ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa namanya apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga kalau ada kesalahan gitu. Saya juga mohon maaf mungkin ya ada kesalahan dari diri saya sendiri ya. Dan mungkin silahkan Bapak Ibu sekalian apa namanya untuk sharing lah gitu dengan saya. Kalau misalnya Pak dalam buku ini katanya apa namanya saya membaca seperti ini. Silahkan kalau saya tidak apa namanya mungkin itu adalah kekurangan. Saya kena setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.